Intro Halo sahabat, assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV tentunya tanpa skip ya Semoga Tuhan Yang Maha Kaya selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah bagi sahabat semua Ya, SLMTTV kembali hadir tentunya menemani waktu bersantai kalian dengan alur cerita film-film pilihan Nah, kali ini SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Rabanan Film ini menceritakan tentang kisah dua sisi Vera Seorang laki-laki yang anti terhadap polisi karena dendam pribadinya yang telah menghancurkan adik perempuannya Di mata polisi dia adalah gangster terkejam yang memiliki banyak kasus kejahatan Tapi di mata kelompok dan lingkungannya ia adalah dewa pelindung Kali ini ia jatuh cinta pada wanita bersuami yang dia sebut Mahua Selama ini menjadi tahanannya dan lewat mahwapun kehidupannya menemukan hal yang tak terduga Seperti apa kisah selengkapnya? Berhasilkah ia mendapatkan cinta sejati dari wanita pujaannya? Simak alur ceritanya berikut ini ya Tapi sebelumnya ingat selalu untuk terus dukung SLMTTV Dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe Baiklah tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya Pembakaran hidup-hidup polisi dilakukan oleh anak buah vera di daerah pedesaan dekat Tirunel Valley Mereka diikat, kemudian dibakar beserta kendaraannya saat upacara keagamaan sedang dilakukan Semua aksi mereka dilakukan kepada seluruh polisi yang berani datang ke desa mereka Karena kehidupan mereka anti terhadap polisi Kepercayaan mereka terhadap polisi telah hancur Mereka bertindak sendiri di bawah pengaruh vera penguasa di daerah itu Vera pun menculik Ragini, seorang istri inspektur Dev Prakas Yang baru saja dipindahkan dari Hedrabat ke desa itu Untuk mengatasi masalah Vera dan juga para kelompoknya Ragini diculik saat ia menaiki perahu kecil untuk menemui Dev suaminya Hingga kapal besar yang ditunggangi Vera menabrak kapal Ragini Kemudian Ragini dibawa beserta nelayan yang mengembudikan kapal tersebut Membawanya lebih masuk ke dalam hutan Dan mengikat pengemudi kapal di pohon serta menyumpal mulutnya Saat Dev mendapatkan berita tentang penculikan istrinya Ia segera membawa seluruh anggotanya masuk ke dalam hutan Dan ia berjanji akan menghancurkan Vera dan juga kelompoknya Hingga di pintu masuk hutan penjaga hutan yang bernama Singarajan Mencoba mengganggu perjalanan polisi-polisi tersebut Tapi setelah mendapat ancaman dari Dev Ia bersedia bergabung dengan kelompok Dev untuk mencari tempat persembunyian Vera Hingga Dev telah sampai di sebuah sungai dan menemukan serpihan kapal yang hancur Setelah mereka berhasil melewati sungai Mereka menemukan pengemudi kapal yang terikat di sebuah pohon dengan mulut tersumpal Sementara Ragini yang baru saja sadar dari pingsannya Samar-samar melihat dua orang tengah berdiskusi sambil memegang pistol Kemudian dengan tiba-tiba Ragini didorong ke arah mereka Ragini dibawa ke ujung batu yang tepat di bawahnya adalah sungai dan air terjun Karena terlalu ketakutan melihat Vera memegang pistol dan ia pun takut tertembak pistol tersebut Ragini melompati tebing tersebut Melihat hal itu, Vera dengan cepat menjemburkan dirinya ke sungai untuk mencari keberadaan Ragini Vera segera mendekat dan memperhatikan wajah Ragini dengan seksama Dan membiarkan Ragini yang pingsan sadar dengan sendirinya Setelah sadar Ragini pun menangis Karena keinginannya untuk bunuh diri gagal karena ia takut bersama dengan Vera Setelah bisa mengendalikan emosinya Ragini dibawa kembali oleh Vera menaiki tebing melewati air terjun Ragini diikat di antara ranting pohon dan ia selalu menggapai sumber air saat ia merasa kehausan Def saat itu sudah berhasil memasuki kawasan hutan Vera Ia memukul salah seorang warga untuk mengatakan di mana tempat persembunyian Vera Setelah mengetahui tempat persembunyian Vera Tapi mereka terlambat karena Ragini telah berhasil dibawa oleh Vera dan kelompoknya melalui jalur air Def terduduk diam di sebuah gua tempat Ragini dikurung Ia membayangkan betapa menderitanya Ragini bersama Vera membuat dendam Def menjadi lebih besar Ragini yang dibawa oleh kelompok Vera hanya bisa menangis menanti kedatangan Def suaminya Yang ia harap bisa membebaskan diri Vera merasakan jatuh cinta kepada Ragini dan memintanya agar tetap tinggal di kampung Vera Dan mengganti nama Ragini menjadi matua yang akan mendampinginya memimpin masyarakat di markasnya Def yang tengah menyusun rencana dengan kelompoknya mengetahui ada pengkhianat di kelompoknya Tanpa ragu kemudian ia langsung memberinya pelajaran Tapi Def tetap membawanya di perjalanan untuk menunjukkan di mana markas terbaru Vera Kelompok Def meneruskan perjalanan Mereka tidak menyadari beberapa orang telah menyelinap menaiki mobil mereka Dan memasukkan gula ke tangki bensin untuk mengangkut senjata tajam Hingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan terpaksa mendirikan tenda di daerah tersebut Saat kelompok Def tengah beristirahat tiba-tiba sekelompok pengembala sapi datang untuk melintas daerah tenda mereka Tapi mereka tidak menyadari kalau salah satu dari pengembala-pengembala tersebut adalah Vera Kemudian ia memimpin anak buahnya menyelinap dan mengambil semua persenjataan kelompok Def Saat Heman salah satu anak buah Def memergoki Vera tengah berada di tenda Def Dengan cepat anak buah Vera langsung menutup wajah Heman dan membawanya ke markas mereka Sampai di markas mereka, Heman dicukur oleh Vera sementara yang lain bersuara gembira Kemudian mereka mengubur tubuh Heman dan meninggalkan kepala dan tangan di bagian luar tapi diikat pasung Melihat keadaan Heman membuat Ragini menangis dan mencoba untuk membebaskannya Ragini terus meracau dan menyesali mengapa Vera begitu membenci polisi Vera yang berada di dekat Ragini langsung menceritakan semuanya mengapa ia membenci polisi Jamunia adalah adik tiri perempuan Vera saat itu mau mencintai Tiwari Vera menyetujui hubungan mereka hingga berakhir di pelaminan Tapi tiba-tiba Def datang dengan kelompoknya Walaupun anak buah Vera berusaha menutupi dan melindungi Vera Def berhasil ditembak dan mengenai lehernya Semua adik-adik Vera pergi menyelamatkan Vera termasuk Tiwari tanpa melindungi Jamunia Hingga kemudian Jamunia ditangkap dan dibawa oleh Heman dan anak buahnya ke kantor polisi Saat di kantor polisi Jamunia diejek hingga membuatnya trauma Jamunia diikat tangannya dan ditutup matanya Saat malam hari Jamunia diperkosa bergantian oleh polisi-polisi tersebut Malam yang seharusnya membawa kebahagiaan baginya dan suaminya Malah menorehkan luka yang sangat mendalam Hingga Jamunia dikembalikan dengan keadaan luka hati dan meninggalkan trauma yang sangat mendalam Jamunia menceritakan semuanya kepada Vera saat ia telah berada di rumah Karena tidak dapat menahan luka hatinya Jamunia pun bunuh diri dengan menjeburkan dirinya ke dalam sumur Mendengar cerita Vera sesak di dada Ragini kemudian ia menangis terseduh Dirinya merasakan luka yang ada di hati Vera Vera mencoba menggoda kesetiaan Ragini Dengan mengatakan ia telah jatuh cinta kepada Ragini Mendengar hal itu Ragini malah meninggalkan Vera dan mencoba menguatkan hatinya untuk tetap setia kepada Dev Singa Rajan berhasil menemukan tempat persembunyian Vera Namun saat ia sedang berbicara dengan Ragini Ia tertangkap basah kemudian ia dibawa Kaki dan tangannya diikat Ia diadili oleh seluruh kelompok Vera karena telah memihak kepada para polisi Vera yang meragukan Dev datang ke hutan hanya untuk menyelamatkan Ragini Karena ia melihat sendiri satu truk berisi senjata lengkap Ia beranggapan Dev akan menghancurkan kelompoknya Kedua adik Vera mengajak Vera untuk melakukan genjatan senjata Dan Haria yang akan menemui Vera Mendengar hal itu Vera pun akhirnya menyetujuinya Singa Rajan dilepaskan tanpa dilukai sedikitpun Ia segera berlari ke tenda Dev Ia mengatakan Haria datang bersamanya mengajak untuk berdamai Dev segera berlari meninggalkan tendanya dan menemui Haria Dev kemudian berteriak karena Haria masih bersembunyi dan Dev meminta kelompok Vera segera melepaskan Ragini Maka ia akan menarik semua anak buahnya dari hutan ini Dan tidak akan mengganggu kelompok Vera Mendengar hal itu Haria segera keluar dari balik pohon Tapi tanpa ia duga tiba-tiba Dev melepaskan peluru ke tubuh Haria Dengan sekuat tenaga Haria berlari menyelamatkan diri Namun Dev terus melepaskan pelurunya hingga Haria terjun ke sungai dalam keadaan tewas Vera yang telah mendapatkan adiknya telah tewas merasa sangat bersedih Ia sangat menyayangi adiknya tersebut Melihat adiknya telah tewas ia sangat marah dan juga bersedih atas kejadian tersebut Hal itu membuatnya untuk mengambil keputusan agar menyerang markas Dev Keesokan harinya Vera membumi hanguskan tenda istirahat Dev dan juga kelompoknya Sehingga seluruh polisi lari tunggang langgang meninggalkan tenda mereka untuk menyelamatkan diri Dev dengan cepat mengambil pistolnya Menembaki anak buah Vera dan Vera tanpa ampun menghancurkan semua anak buah Dev tanpa tersisa Dev mencoba menembaki Vera namun sayang peluru pada pistolnya telah habis Maka ia berlari mengejar Vera yang telah berada di jembatan Dev segera menghajar Vera sambil membabi buta Tapi dengan tenang Vera melawan Dev hingga terkadang mereka saling terdesak satu sama lain Dan saat terakhir Dev yang hampir terjatuh dari jembatan itu Masih sempat ditolong oleh Vera yang tetap memegang tangan Dev Hingga jembatan yang terbakar itu akhirnya rubuh dan membawa tubuh mereka jatuh Sementara Ragini yang sejak tadi melihat perkelahian antara Dev dan juga Vera Menjerit ketika melihat Dev dan Vera terjatuh tapi karena ia diikat di sebuah pohon Ia hanya bisa menangis Tak lama berselang Vera muncul dari balik tebing dan langsung menemui Ragini Dengan air mata berderai ia terus menanyakan keadaan Dev Vera kemudian memberikan pistol dan ia mengikatkan tali di badannya Untuk kembali terjun ke jurang untuk menolong Dev yang saat itu telah terjatuh Tapi tiba-tiba Ragini menembak ke arah Vera dan meleset Vera mendekati Ragini dan menantangnya untuk menembak kepalanya Dengan mendekatkan pistol tersebut ke arah kepalanya Disadari Vera Ragini begitu mencintai Dev Tapi ia juga merasa Ragini telah mencintai dirinya Vera kembali mengikat tangan Ragini dan menutup mata Ragini Ia pun meninggalkan Ragini seorang diri Tak lama berselang Dev berhasil naik dari jurang tersebut Melihat Ragini ada di dekatnya ia langsung memeluk Ragini dengan sangat erat Ia membuka ikatan mata dan tangan Ragini Melihat Dev berada di sisinya Ragini menangis sejadi-jadinya sambil terus memeluk suaminya Dev kemudian menjerit dengan lantang akan kembali ke tempat ini dan menghancurkan Vera Ragini yang memohon untuk kembali ke rumah dibawa oleh Dev melalui jalur kereta Tapi di tengah perjalanan Dev terbakar cemburu dan mencurigai istrinya yang telah bersama Vera selama 14 hari Telah disentuh dan tidak bisa menjaga kesucian dan kesetiaannya Bahkan Dev dengan lantang menghina istrinya dan melecehkan Ragini Serasa tak percaya Ragini yang mendengar itu hanya bisa diam dan menangis tak percaya Ragini seperti tidak dihargai setelah berjuang mempertahankan hidup dan kesetiaannya Ragini kemudian memutuskan untuk turun dari kereta tersebut dan meninggalkan Dev sendiri di kereta itu Ragini menggunakan bus kembali ke tempat Vera Ia mendatangi perbukitan yang biasa dikunjungi oleh Vera Melihat kedatangan Ragini kembali, Vera masih merasa bahagia Ia mendekati Ragini Melihat Vera datang, Ragini marah karena menganggap Vera telah mencuci otak Dev untuk membenci Ragini Tapi Vera mengatakan pada saat ia memegang tangan Dev untuk menyelamatkannya Di jembatan, Dev sangat beruntung mendapatkan Ragini sebagai istrinya yang suci dan menjaga kesetiaan Dan kesuciannya melebihi emas dan tidak pantas dimiliki oleh Dev polisi yang bertangan kosong Mendengar hal itu, Ragini menangis karena ia telah berpikir buruk tentang Vera Melihat Ragini menangis, Vera berasa bersalah dan meminta Ragini menghapus air matanya Ragini kemudian bercerita kalau Dev telah mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas hingga menyakiti hatinya Maka Ragini memutuskan untuk kembali ke tempat Vera Dengan cepat, Vera sadar kalau Dev menggunakan Ragini untuk menjebaknya Tak lama, Dev datang dengan membawa seluruh pasukannya lengkap dengan senjata api Melihat itu, Ragini menghalangi Dev untuk menembak Vera dengan memasang tubuhnya tepat di depan Vera Tapi Vera malah mendorong Ragini hingga ia langsung terkena tembakan Dev Melihat Vera telah berhasil ditembak, Dev memerintahkan semua anak buahnya untuk menembak Vera lagi Akhirnya seluruh anggota polisi berhasil menembak Vera hingga ia jatuh dan masuk ke dalam jurang Melihat Vera ditembaki membabi buta, Ragini langsung dan mencoba meraih tangan Vera Tapi Vera telah terlanjur jatuh dengan luka tembak di sekujur tubuhnya Ragini pun kehilangan sosok yang sangat ia cintai tersebut Vera akhirnya harus meregang nyawa di akhir-akhir perjuangannya Dirinya mati akibat tembakan yang dilayangkan kepada dirinya itu Kisah hidupnya akhirnya berakhir dengan sangat mengenaskan dan film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film berjudul Ravanan Kisah perjuangan dan perjalanan Vera akhirnya harus berakhir dengan kematian dirinya Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya Ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe Terus saksikan video-video review film lainnya hanya di SLMT TV Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Sampai bertemu lagi sahabat, sehat selalu, dan wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton